Oke teman-teman setelah kita berhasil memodifikasi mesin cuci satu tabung LG dengan cara disini kita pasang dan kita rakit modul universal ataupun modul multi tipe SXY2200 Disini saya akan membuatkan diagram wiring kelistrikan modul multi atau modul universal ya teman-teman nanti apabila teman-teman ingin mempelajari dan mencatat jalur kelistrikan modul universal teman-teman bisa mengikuti langkah-langkahnya Nanti disini saya akan membuatkan diagram wiring kelistrikan modul universal apabila nanti teman-teman ingin merakit atau menggunakan modul universal pada mesin cuci satu tabung yang mana modul utama pada mesin cuci satu tabung ini rusak ataupun mati total ataupun terbakar Oke teman-teman disini saya akan membuatkan saja jalur kelistrikan atau diagram wiring kelistrikan mesin cuci satu tabung yang telah saya modifikasi menjadi modul menggunakan modul universal langkah-langkahnya atau nanti seperti apa teman-teman bisa simak videonya Dan buat teman-teman yang sudah hadir di channel youtube saya saya ucapkan terima kasih jangan lupa untuk like kasih komentar share dan juga subscribe Oke langsung saja kita menuju diagram wiringnya Oke teman-teman disini wiring diagram atau jalur kelistrikan modifikasi dengan modul multi disini diagram wiringnya saya sudah buat Seperti ini ya teman-teman nanti untuk jalur listriknya disini saya akan tambahkan disini bisa teman-teman perhatikan untuk bagian atas disini ada modul A Nah modul A nya ini namanya pencetan atau tombol ya teman-teman yang mana terdapat program dan diatasnya disini ada water level Water inlet nah ini modul B yaitu modul PCB dan ini steker colokan mesin cucinya untuk bagian bawahnya disini ada drain motor dan dinamo mesin cuci Nah ini saya sudah kasih kasih angka ya teman-teman disini untuk water inlet colokan 3 atau kabel 3 untuk water level kabel 3 untuk water inlet disini kabel 2 dan untuk modul PCB jika posisinya seperti ini disini ada pin 7 dan untuk bagian sebelah kanannya ada pin 5 ya teman-teman dan disini dibawahnya drain motor kabel 2 untuk dinamo mesin cucinya kabel 3 dan disini untuk menyambungnya teman-teman disini kita kabel PCB disini kabel fleksibel ya teman-teman disini kabel fleksibel terhubung pada antara modul A dengan modul B nah ini seperti ini dan untuk jalur 123 disini disebelah kanannya ini terhubung pada water level ya teman-teman disini water level terhubung dengan pin saklar yang nomor 123 nya nanti disini bisa teman-teman lihat tanda panahnya boleh ke bawah atau boleh ke atas ya teman-teman disini untuk memudahkan menandakan saya gunakan tanda panah ke bawah dan untuk jalur water levelnya disini sudah ketemu ya teman-teman dan untuk yang satu-duanya ini disini apabila teman-teman ingin menggunakan door switch atau tutup otomatis bagian atasnya teman-teman bisa menggunakan jalur pin 1 dan 2 namun apabila teman-teman ingin melangsungkannya nah teman-teman tinggal menjumpernya saja ya disini ya teman-teman tanpa menggunakan pintu otomatis nah ini di jumper oke teman-teman selanjutnya untuk bagian atas disini yang terhubung dengan water inlet disini untuk water inlet di angka nomor 1 dia menggunakan 2 kabel ya teman-teman disini ada 1 dan 2 dan ini 1 dan untuk satunya ini ini ya teman-teman disini terhubung pada pin nomor 4 nah ini pin nomor 4 disini teman-teman bisa mengambilnya nah ini pin nomor 4 disini kita gambar seperti ini ya teman-teman karena untuk wiring ini setelah gambarnya seperti apa yang penting jalur listrikannya benar dan untuk pin nomor 2 water inlet disini terhubung pada pin nomor 1 ke dinamo ya teman-teman disini terhubung pada pin pin dinamo nya artinya disini PLN atau fuse nah sedangkan yang 2-3 ini untuk jalur bolak-baliknya nah ini kasih saya kasih tanda panah ya teman-teman untuk tidak header untuk 2 atasnya ini terhubung pada pin nomor 6 ya teman-teman disini ini nomor 2 nya terhubung pada pin nomor 6 nah ini disini terhubung dengan pin nomor 6 ini karena ada tulisan agak sedikit bengkok-bengkok ya teman-teman oke teman-teman disini untuk jalur bagian atasnya sudah selesai dan disini teman-teman tinggal bagian untuk stiker ini terlebih dahulu ya teman-teman ini disini untuk bagian stiker nya angka 1 ini terhubung pada pin Saklar nomor 1 ya teman-teman disini nomor 1 terhubung pada pin nomor 1 ini nomor 1 ya teman-teman nah untuk nomor 2 ini angka nomor 2 terhubung pada pin Saklar nomor 7 ya teman disini terhubung pada pin Saklar nomor 7 nah ini jika agak rumit mungkin temen-temen bisa mengulangnya lebih awal ya temen untuk tanda panah ini agar tidak salah menyambung karena apabila salah nyambung kemungkinan keseringan PCB ini akan kebakar atau meneduk ya temen saya juga pernah mengalaminya Oke temen-temen untuk jalur stakernya disini sudah ketemu dan disini ada drain motor ya temen ini dengan motor LG ini disini keluarannya jika temen-temen tahu disini ada empat ya temen sini ada empat untuk keluaran dari motor mesin cuci LG berbeda jika dengan motor mesin cuci yang lain disini keluarannya hanya kabel dua namun kabel empatnya disini sudah terhubung pada dinamo ini temen makanya disini nanti yang temen-temen gunakan hanya satu kabel saja dia sudah terhubung pada dinamo mesin cucinya dan disini temen-temen hanya menggunakan satu kabel jalur saja dan disini untuk menghubungkan drain motor disini kita masukkan ke pin nomor lima ya temen disini pin nomor lima yang terhubung pada drain motornya nah ini disini pin nomor lima nah disini tinggal pin nomor dua dan tiga ya temen disini tinggal pin nomor dua dan tiga dan ini pun tinggal nomor dua dan tiga karena disini kita tidak gunakan ya temen dan dan untuk pin nomor dua dan tiga kita masukkan ke sini ya temen dua ketemu dua tiga ketemu tiga nah ini disini saya ambil dari sini ya temen disini saya ambil kesini dan ini nomor tiganya saya ambil kesini ini tidak ya temen nah seperti ini ya temen untuk jalurnya nanti temen-temen bisa mempelajarnya lebih lanjut oke temen-temen eh mudah-mudahan bisa dipahamin ya temen nanti disini temen-temen bisa screenshot biagam wiring yang saya buat ini mudah-mudahan video ini bermanfaat jika bermanfaat silahkan like kasih komentar saya jangan lupa subscribe dari saya cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati